hai guys welcome back to mikey mike channel oke sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan updatean dari channel ini oke hari ini ini sambil grinding gak grinding sih lebih tepatnya jalanin quest quest yang tools who help them lanjutan dari x4 yang di feed telut nah ini kebetulan daily missionnya sudah selesai dua dan kita dapat tiket equipment summon 10 plus satu kita mau cobain buat summon kali ini ini sebenarnya kita dapat di yang paling terakhir di 1500 poin ya kan ini sambil quest kita lihat dulu boxnya ada di bagian equipment dari nah itu disummon equipment yang 10 plus satu probability nya lihat tuh legendary nya 0,05 persen terus di Heroic nya 29,7 persen terus makin ke bawah harusnya makin gede ya ada yang di berapa itu ya nah ini ada di superior itu 70,25 persen nah macam-macam bisa dapat resep maupun bisa langsung dapat itemnya nah oke akhirnya kita buka aja langsung kita buka 10 plus satu kira-kira dapat barang bagus apa enggak ya wah gembang api wow kartu merahnya lumayan ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 kartu merah yang pertama kita buka yang biru dulu ya wah dapet resepnya golden deva earring dapet 2 dapet radian simu bengkel dapet wih nah yang pertama yang merah kita ternyata bisa dapet ini loh bahan batu loh dapet enchantment stone wah dapet lumayan tuh heroic carapatch yang earring design wah dapet tradable item radian radian tyson bracelet itu bracelet yang defense kalau nggak salah nah ya kan yang defense kan seperti biasa belum ada reforce optionnya masih baru plus 0 nah sama dapet radian simu bengkel dapet radian golden deva bracelet lumayan buat gantinya bootlan sayangnya bootlan yang terpakai lebih gede pas 12 nah dapet golden deva nya 2 yang resep nah sekarang coba kita enhance coba ya enhance sudah sampai di sideway south district oke kita masuk kita jalan ke si fire pit nah kita lihat dulu bahan bahannya bisa langsung kita crafting nggak sih yang kita dapet tadi yang kita dapet tadi resepnya kalau dan deva nya ternyata bisa langsung crafting cuman emang udah pake yang deva satunya kita mending bikin yang heroic aja bahannya kurang wah biayanya lumayan nih 500 ribu oke oke nanti kita bikin lah normal ore nya kita bisa beli disini cuman pasti cuman sedikit nah itu cuman 5 kalau pengen dapet normal ore kita belinya yang banyak itu ada di kota pertama di bambu village itu kita bisa beli disana dengan jumlah 10 biji per transaksi ya gitu nah kita coba tampak supaya cepat kita pake yang multiple enhance kita coba enhance bareng deh sebelumnya kita coba lihat dulu harganya berapa si tradable item yang baru saja kita dapet itu namanya radiant tyson bracelet berapakah harga jual yang ada di marketplace harga paling murahnya adalah Rp15.033 blue diamond sedangkan paling mahalnya adalah di Rp17.813 gitu mungkin buat orang-orang yang males buat nyari atau males buat crafting bisa beli disana kita tempah ya plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 ya gagal yang 1 plus 7 ya plus 9 itu bisa kita lihat durability nya semakin berkurang terus ternyata cuman bisa sampai plus 9 untuk enhance sekali ini ini kita reforge 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 sendiri kalau kalian punya batu yang fix for good stone itu bisa kita simpen option nya ini lumayan double S sama triple S cuman oke lah kita coba ya hmm gak terlalu bagus ada lagi lumayan sih cuman ini enggak enggak itu dapat triple S wow wow triple S lagi oke cukup double S sudah cukup sih fix forks nya fork stone nya juga sudah habis oke oke kita coba yang radian golden deva bracelet hmm gak deh oke wih dapet L trade nya lumayan sih kita coba tahan coba cari opsi yang bagus ini yang dapet triple S hmm kita tahan coba kita dapet apa sekalian habisin fix for good stone nya dapet S triple S L dan S ya lumayan segitu aja ya karena boot lane nya plus 12 jadi boot lane bracelet yang sudah dipakai itu plus 12 sedangkan yang radian golden deva bracelet nya plus 9 jadi plus 12 nya lebih kuat oke thank you for watching and see you next video